Oke, jadi di video kali ini kita bakal ke Mi Store lagi dan kita bakal order Poco F3 Kayak biasanya kita bakal datangin langsung Mi Store-nya dan bakal order langsung di sana Kita juga bakal lihat apakah desainnya rame atau enggak yang order si Poco F3 ini Oke langsung aja kita ke Mi Store-nya, let's go! Oke, kita balik ke Mi Store lagi, mau order Poco F3 Oke, jadi ini aku udah sampai di Mi Store dan ternyata ini sepi banget ya Lebih sepi itu ketimbang pembelian Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 series kemarin Ini mungkin karena kelas harganya ini udah sedikit lebih mahal ya Dan emang juga udah banyak yang ambil Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro Nah, disini tuh aku lagi melakukan pembayaran ya dan kebetulan aku juga pelanggan pertamanya mereka Dan yep, ini aku udah bisa langsung dapet HP-nya dan langsung aja disini aku minta sama Mas Sales-nya ya Buat unboxing sendiri, tapi tetap di tempat Disini tuh buat varian yang aku ambil itu yang 6x128GB Yang warnanya ini hitam atau disini tuh tulisannya night black Seperti biasa, saat buka boxnya pertama kali kita bakal dapat sambutan hangat dari Mr. Alvin Terus di dalamnya ini ada box kecil yang isinya ini softcast clear, buku petunjuk, kartu jaminan, dan dongle jack audio 3.5mm Setelah itu kita bisa lihat unitnya yang warna hitam glossy gini ya Yang sayangnya ini gak bisa dapet yang warna putih karena belum ada di store, jadi ambilnya yang ini Terus di dalamnya lagi ini ada charger atau adapter yang punya output 33W dan USB to USB Type-C Oke setelah itu seperti biasa sebagai formalitas aku disini nyobain buat ngecek HP-nya Apakah seluruh kondisi fisik maupun fungsinya ini normal semua atau enggak Oke jadi udah dapet Poco F3-nya dan ternyata sepi Di Mr. Paragon Mall ternyata unitnya cuma 15 kata Mas-Mas Sales-nya Dan beruntung banget tadi pertama kali dapet si Poco F3-nya Oke lanjut kita balik ke studio, kita mau coba-coba HP-nya, mau ngetes foto juga Sama mau ngetes performa Snapdragon 870 Oke kita balik ke studio, yo Oke jadi ini dia adalah tampilan awal dari Poco F3 5G Desainnya ini jujur aku suka banget ya Kameranya ini kelihatan mewah dan gagah banget karena punya 2 buah kamera yang diameter framenya ini cukup gede Kameranya ini pun punya resolusi 48MP dengan dukungan sensor Sony IMX582 Buat hasilnya ya bagus aja, gak spesial buat HP harga 5 juta Dan emang target pasar HP ini tuh ditujukan bukan buat itu ya Kalau mau ke arah itu bisa ambil Redmi Note 10 Pro yang menurutku hasil fotonya lebih oke Nih liat aja hasil foto-foto dan videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke ini perekaman video kamera belakang dari Poco F3 5G Pake resolusi 1080p 30fps Ini bisa pake lensa ultrawide ya Cuma sayangnya gak bisa langsung dipindah kalau udah ngerekam gini Jadi harus kita matiin dulu Nah kalau ini buat ultrawidenya Kelihatan kan lebih lebar jangkauannya Dan bisa kalian liat sendiri buat performanya Ini kalau kita buat jalan Ini kalau balik lagi Oke Oke kalau ini buat perekaman video kamera depannya Kalau pake jalan kayak gini Oke Lebih lengkapnya nanti di video review aja ya Buat layarnya ini sendiri udah pake panel AMOLED Dengan bentang layar ini 6,67 inci dan punya refresh rate 120Hz Buat dipake nonton ini lumayan enak ya dan gambarnya udah bagus banget ya ditampilin Kalau buat performanya yang bener-bener diunggulin sama HP ini tuh udah pake chipset Snapdragon 870 Chipset kelas flagship yang performanya pasti udah dijamin ngebut Dengan juga ada pilihan RAM yaitu RAM 6GB dan ada juga yang 8GB Di sini aku udah tes skor Antutu Dan dapetnya ini ada di angka segini Sementara kalau buat performanya Buat dipake main game ya Terutama kayak PUBG Mobile Ini udah aku coba dan enak-enak aja Gyro-nya ini lancar banget Dan kita juga bisa dapet settingan HDR Extreme Dan Ultra HD Frame Rate Ultra Yang kalau dipake ini enak banget Sok diliat aja Target down, reloading No mercy Nice shot No mercy Killing spree for the blue team The blue team is on Target down, reloading Nice shot Expired Clear No mercy Cover me And fire Reloading Enemy down Dead Nice shot Cover me Order si Poco F3 nih Oke langsung aja kita ke Mi Store-nya Let's go Pak Genjar Oke Kita balik ke Mi Store lagi Mau order Poco F3 Oke jadi ini aku udah sampai di Mi Store Dan ternyata ini sepi banget ya Lebih sepi tuh ketimbang pembelian Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 series kemarin Ini mungkin karena kelas harganya ini udah sedikit lebih mahal ya Dan emang juga udah banyak yang ambil Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro Nah disini tuh aku lagi melakukan pembayaran ya dan kebetulan aku juga Dan aan